KONFERENSI 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 Hal itu memang baik, tetapi perlu juga kita ingat bahwa gereja kita kaya dengan berbagai tradisi yang kiranya juga bermakna untuk memperkaya hidup rohani kita, dan juga memperdalam penghayatan iman kita. Maka saat ini saya akan menjadikan titik tolak permenungan saya pada salah satu tradisi dalam gereja. Yaitu tradisi para pertapa, para suster yang terkasih. Berbicara tentang para pertapa, saya secara khusus tertarik untuk membahas tentang keheningan. Saya akan memulai membahas hal itu secara mendalam saja, dan akan saya kaitkan dengan keadaan kita sekarang ini. Apa yang saya harapkan? Saya berharap dengan membahas tentang kesendirian atau keheningan ini, kita dapat memaknai dengan baik lagi jalan hidup yang telah Anda pilih sebagai seorang pertapa, Sebagai seorang rupiah, maka saya akan memulai konferensi ini. Para suster yang terkasih, contoh yang paling baik tentang kesendirian adalah melihat hidup Santo Antonius Pertapa. Santo Antonius itu hidup tahun 251. Ia adalah seorang anak petani. Ketika ia berumur 18 tahun, ia mendengar sabda Tuhan yang disampaikan di dalam gereja. Pergilah dan juallah semua hartamu dan berikanlah kepada orang miskin, kemudian ikutilah aku. Itu diambil dari Injil Matius 19 ayat 21. Sabda Yesus itu sangat menggerakkan dia, dan karena itu dia kemudian mengambil sikap yang menentukan seluruh hidupnya. Setelah menjalani hidup sebagai pekerja miskin, ia kemudian memutuskan pergi ke Padanggurun dan hidup sendiri selama 20 tahun. Bahwa hidup asketis dari Santo Antonius itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Namun bukan itu yang menyebabkan dia mampu mengatasi segala macam pencobaan. Melainkan karena penyerahannya kepada Yesus. Ketika ia muncul kembali setelah hidup dalam kesendirian, orang banyak mengakui kualitas hidupnya sebagai pribadi yang asli, yang genuine, dan yang sehat. Mereka datang kepadanya, minta nasihat ataupun penghiburan serta penyembuhan. Ia kembali hidup sendiri pada masa tuanya dan meninggal pada tahun 356. Kisah yang disampaikan oleh Santa Atanasius ini menyadarkan kita bahwa kita dipanggil untuk meninggalkan diri kita yang palsu, Diri kita yang menekan dan membiarkan diri kita diubah oleh Yesus Kristus. Keheningan adalah tungku pembakaran bagi perubahan ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melihat diri kita sebagai manusia yang hidup dalam zaman postmodern ini. Kalau kita renungkan, sesungguhnya bagaimana sih keadaan masyarakat kita saat ini? Yang pertama, kita perlu mengakui dengan jujur para suster yang terkasih. Masyarakat kita bukanlah masyarakat yang ditandai oleh Kristus sendiri. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang menekan kita dengan berbagai macam konsep dan gagasan yang diterapkan bagi kita. Tekanan juga kita alami karena tugas-tugas yang dipaksakan kepada kita. Kita misalnya digambarkan orang harus bersikap demikian. Orang harus bersikap begitu. Kalau orang yang tidak sibuk berarti orang yang kurang baik. Kita dipandang bagus atau dipandang berkualitas kalau hidup kita itu penuh dengan kesibukan. Misalnya seperti itu. Belum lagi kalau kita akui tugas-tugas kita itu juga sebuah tugas yang menekan kita. Yang tidak memberikan kita kebebasan. Yang membuat kita menjalankan dengan berat, dengan tertekan, dengan tertatih-tatih dan sebagainya. Dan itulah yang perlu kita sadari. Kita juga belum lagi dicekoki oleh pandangan-pandangan. Terutama dari bidang ekonomi. Kalau kita mau jadi orang modern maka kita harus begini. Kita harus begitu. Kita menggunakan merek ini. Sekarang ini juga kita dikondisikan. Misalnya banyak orang di luar menggunakan gadget merek ini. Baru adalah orang yang keren dan sebagainya. Pandangan-pandangan itu ditanamkan dalam diri kita. Dengan berbagai pandangan itu kita menerima apa yang namanya keharusan dan kewajiban. Bahkan diri kita dinilai dengan berbagai pandangan itu. Kalau saya pakaiannya seperti ini, dengan merek seperti ini, maka saya orang modern. Kalau tidak dia orang jadul, orang kuno dan sebagainya. Itulah yang dihadapi oleh manusia zaman sekarang. Thomas Merton, ya kita tahu dia seorang penulis rohani, menyebutnya sebagai tekanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat zaman ini. Para suster yang terkasih. Menghadapi tekanan sosial seperti ini, maka keheningan adalah jawaban yang dibutuhkan. Tanpa keheningan, kita tetap menjadi korban dari masyarakat kita dan terus terikat dengan diri kita yang palsu. Kalau kita lihat dalam diri Yesus Kristus sendiri, Yesus juga menghadapi tantangan seperti itu. Tetapi dia mampu untuk mengatasinya. Dalam pencobaan di Padanggurun, kita tahu Yesus dicoba untuk apa. Dia dicoba untuk menjadi pribadi yang relevan. Yaitu dengan mengubah batu menjadi roti. Tetapi dia berhasil mengatasinya. Dia dicoba untuk menjadi spektakuler. Loncat dari bumbungan baik Allah. Tetapi dapat diatisinya. Ia dicoba untuk menjadi berkuasa. Dalam pengertian yang dikatakan oleh setan. Saya akan memberikan semua kerajaan. Tetapi dia bisa mengatasinya. Dalam menghadapi cobaan dan kudaan ini. Ia menekankan bahwa Allah lah sumber identitas sejatinya. Para suster yang terkasih. Maka seperti Yesus juga mengalami godaan di Padanggurun. Bisa dikatakan bahwa keheningan itu adalah tempat perjuangan dan segaligus pertemuan yang hebat. Tempat perjuangan yang hebat dalam arti apa? Kita melawan jati diri kita yang palsu. Dan ini juga menjadi tempat pertemuan bagi kita. Yaitu bertemu dengan Allah yang hidup. Ia yang menawarkan kepada kita agar menjadi hakikat diri kita yang sejati. Untuk hidup sesuai dengan diri kita yang sejati. Agar keheningan itu dapat sungguh menjadi tempat pertemuan yang sejati. Kiranya kita perlu menjernihkan pemahaman kita akan keheningan tersebut. Kalau kita perhatikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali gagasan telah merusak makna sejati dari keheningan itu. Kerap kali kita memahami keheningan sebagai tempat untuk diri kita sendiri. Di mana kita tidak diganggu oleh orang lain. Saat di mana kita dapat berpikir-pikir sendiri. Saat di mana kita dapat mengeluarkan keluhan-keluhan kita. Saat di mana kita mengerjakan apa yang kita sukai. Dalam arti itu kesendirian atau keheningan kita pahami sebagai sesuatu yang bersifat pribadi. Saya bisa melakukan apa yang saya sukai. Itulah kesendirian. Keheningan itu menjadi harta milik rohani. Yang mana kita dapat bersaing dalam pasar bebas barang-barang rohani. Ditawarkan kalau mau sendiri, mau masuk dalam keheningan, mau memperhatikan diri kita sendiri dan sebagainya. Itu menjadi suatu barang komoditi. Selain itu, ada pandangan lain. Kerap kali kita berpikir tentang keheningan sebagai suatu pembensit. Atau tempat charger, HP. Dan bahkan sebagai sudut ring bagi seorang petinju. Dalam arti apa? Kalau misalnya mobil sudah berkeliling lama, kemudian kehabisan bensin. Dia, maka pergi ke pembensin itu untuk mengisi bensinnya. Keheningan kerap kali kita pahami seperti itu. Kalau kita sudah capek, sibuk, bekerja, aktivitas di gereja dan sebagainya. Kita kemudian pergi, hening. Maka, kita misalnya hening. Pergi retret, hening. Se... Apa? Se... Satu semester sekali. Misalnya seperti itu. Juga seperti charger HP. Kalau kita sudah pakai HP itu kemudian habis. Kemudian kita charger. Ngasuh HP-nya nggak kita pakai lagi. Ya, supaya lebih jadi kuat lagi. Juga petinju. Setelah dipukul atau setelah memukul, badan capek dan sebagainya. Mereka ke sudut untuk beristirahat. Kemudian akan memulai lagi dan sebagainya. Di situ, ya. Di dalam kehendingan itu, kita merasa kita mendapat kekuatan. Kita dapat beristirahat. Kita dapat memulihkan luka-luka kita. Dan kelelahan kita. Dan kemudian kita masuk lagi bertanding di dalam pertandingan kehidupan ini. Para suster yang terkasih. Kiranya kehendingan seperti ini bukanlah yang dipahami oleh Santo Antonius. Atau Santo Benediktus. Dan bahkan oleh Beato Charles de Foucault. Maupun Bunda Teresa. Bagi orang-orang ini, para kudus ini. Kehendingan bukanlah tempat pribadi untuk penyembuhan. Tetapi tempat pertobatan. Tempat di mana jati diri kita yang palsu itu mati. Dan diganti dengan jati diri kita yang sejati. Yang baru. Dan disinilah muncul pria dan wanita yang baru. Manusia-manusia baru. Dalam kehandingan, saya meninggalkan segala pelindung saya. Tidak ada teman. Tidak ada telpon. Tidak ada gadget. Tidak ada musik. Tidak ada hiburan. Tidak ada buku. Tidak ada pelanturan. Yang ada hanyalah saya. Diri saya sendiri. Apa adanya? Lemah, berdosa, tidak berdaya, rapuh, dan bukan siapa-siapa. Dan itu, semuanya itu, kenyataan-kenyataan itu, itu terasa menakutkan bagi kita. Sehingga, di dalam hati kita, saya menuntut, saya mencari sesuatu. Entah itu teman, ataukah pekerjaan kecil-kecil yang bisa lakukan, kita lakukan. Apa saja yang dapat mengalihkan pikiran saya dari kenyataan itu. Dan apa saja yang bisa saya buat, sehingga saya merasa berharga, bernilai, dan berarti. Terangkali kalau kita berada dalam kesendirian, atau keheningan, kita masuk dalam keheningan. Kita itu merasa, aduh, kita bertemu dengan diri kita yang lemah, yang rapuh. Sebagai macam pikiran-pikiran kita itu muncul. Dosa-dosa kita yang selama ini kita sembunyikan. Segala kemunafikan kita, dan sebagainya. Kerap kali menjadi berat bagi kita. Dan kita kemudian, ah, mau coba lupakan saja lah. Kita buat ini, kita buat itu, kita lari ke sini, kita lari ke situ. Kita setel TV, kita mungkin kita ngobrol, kita kemudian membaca buku, dan sebagainya. Dan itu memang sesuatu yang tidak mudah. Saya ingin meninggalkan semuanya itu. Karena saya menjadi, ah, merasa tidak berarti. Saya butuh bahwa saya itu menjadi orang yang berarti, yang bernilai, yang berharga, dan sebagainya. Selain itu, para suster yang terkasih. Apabila saya bertahan di dalam keheningan, ya. Itu akan muncul gambaran-gambaran yang tidak jelas dan mengganggu. Kalau coba anda pandemkan mata anda, nanti saja sudah punya pengalaman untuk mengalaminya. Nah, maka berbagai macam pikiran itu akan muncul di dalam diri kita. Bagaikan monyet-monyet yang loncat dari sini, loncat dari situ, mengganggu kita. Kita ingat luka-luka batin kita. Kita ingat masa lalu kita. Kita ingat kemarahan kita. Kita ingat kesenangan-senangan kita. Kita ingat segala macam. Kemarahan dan kerakusan kita muncul dengan jelas. Luka-luka kita. Mungkin selama ini kita simpan semuanya. Seolah-olah bahwa oke, sudah beres. Tidak tahunya begitu saya hening, muncul. Keinginan-keinginan saya. Yang tidak tercapai. Kemudian muncul lagi. Kemudian juga kebencian-kebencian saya pada orang tertentu. Muncul lagi. Kerinduan-kerinduan saya akan sesuatu yang menarik, yang nyaman, dan sebagainya muncul begitu saja. Nah, dalam situasi seperti ini, para suster yang terkasih, yang biasanya muncul di dalam hati kita apa? Keinginan kita untuk mendapat bantuan, supaya bisa keluar dari suasana seperti ini. Maka kita semua berusaha untuk keluar dari ketiadaan saya, dan mengembalikan jati diri saya yang palsu itu, serta kesiasaannya. Jadi, ah, sudah lah, tinggalkan semuanya. Buat apa masuk dalam keheningan, lebih baik saya sibuk ini, sibuk itu, kerja ini, kerja itu. Dan semudian saya merasa nyaman hidup dalam jati diri saya yang palsu. Nah, tugas kita itu adalah terus bertahan dalam keheningan itu. Sampai segala sesuatu yang merayu kita itu berlalu. Dan meninggalkan kita. Sampai segala macam godaan-godaan itu akhirnya meninggalkan kita. Dan perjuangan ini sangat nyata. Ini adalah perjuangan menghayati hidup secara utuh. Melawan kenyataan dari situasi kita dewasa ini. Yang terus-menerus meyakinkan kita bahwa kita adalah orang yang sudah benar. Orang yang sudah baik. Orang yang sudah oke dan sebagainya. Tapi kita harus ingat, malah suster. Bukankah Yesus datang tidak memanggil orang yang benar. Tetapi orang berdosa. Keberanian kita bertemu dengan kenyataan diri kita. Bahwa kita itu lemah. Bahwa kita itu rapuh. Itulah yang memungkinkan kita akhirnya bertemu dengan Kristus. Hal ini juga merupakan suatu perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan untuk mati bagi diri kita yang palsu. Tetapi saya mau mengatakan perjuangan ini melampaui kekuatan kita sendiri. Kenyataan yang berat itu yang kita tidak mau kita terima. Dan kita berusaha kita lupakan atau kita abaikan dan sebagainya. Untuk agar kita dapat menerima kenyataan itu. Kita harus menyerahkan diri kita secara utuh dan tanpa syarat kepada Yesus. Jadi hanya dengan berani kita berserah. Menyerahkan diri kita tanpa syarat kepada Yesus. Kita akan bisa berani menerima diri kita. Bahwa kenyataannya diri kita itu tidak hebat. Tidak punya banyak kelemahan. Punya banyak kerapuhan. Tidak bernilai. Jadi kita tidak bisa menghadapi semuanya itu. Hanya Kristus yang dapat mengatasi hal tersebut. Hanya dalam dan melalui dialah kita dapat bertahan terhadap godaan-godaan. Kita masuk ke dalam keheningan untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi kita mengarahkan pikiran dan hati kita pada dia yang adalah Tuhan. Jadi kalau kita masuk ke dalam keheningan, kita tidak sibuk mencari siapa nih ya. Godaan pikiran apa yang mengganggu saya. Godaan apa yang mengganggu saya. Dan sebagainya. Kita tidak sibuk dengan itu. Tetapi kita masuk ke dalam keheningan itu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan bersama dia saja. Karena dalam keheningan kita tidak sibuk mencari berbagai hal yang menyerang kita. Tetapi justru mengarahkan pikiran dan hati kita pada dialah yang adalah Tuhan kita. Jadi kalau kita masuk ke dalam keheningan, kita tidak akan memperhatikan atau mencari-cari godaan apa yang muncul dalam pikiran kita. Kita gangguan kita, gangguan apa saja yang muncul dan sebagainya. Tidak, itu bukan sesuatu yang penting. Tetapi kita mengerahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan, kepada Yesus. Disitulah kita kemudian akan mengalami sendiri bahwa Kristus kekuatan kita. Hanya dalam konteks rahmat kita dapat menghadapi dosa kita. Hanya dalam konteks penyembuhan kita dapat menunjukkan luka-luka kita. Hanya dalam fokus kita akan kembali Yesus Kristus, kita dapat melepaskan ketakutan dan kekhawatiran kita. Dan menerima diri kita sesungguhnya. Jadi kalau kita mengarahkan hati kita kepada Kristus. Menyadari bahwa dia mengasuhi kita. Segala macam kekhawatiran terhadap diri kita. Bahwa diri kita itu lemah, diri kita itu berdosa. Diri kita itu punya kerakuan. Diri kita itu mungkin tidak berarti itu hilang. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita bisa membuka segala luka kita. Mungkin kekecewaan kita, luka-luka batin kita dan sebagainya. Itulah yang kiranya perlu kita sadari. Pada saat kita menyadari bahwa bukan kita tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dan ia merupakan diri kita yang sejati. Kita dapat melepaskan segala tekanan kita dan merasakan kebebasan sebagai anak-anak erat. Pada saat kita tidak terlalu sibuk dengan kehebatan kita, pengakuan dari orang lain. Tetapi sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai hidup kita yang sejati. Kita akan merasa bebas. Banyak orang itu sesungguhnya tertekan, tidak bebas. Karena apa ya itu hidup sesuai dengan apa yang ditutup oleh lingkungannya. Aduh begini, penampilannya itu gitu. Kalau mau disebut modern, harus begini dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia hidup dengan dirinya yang palsu, bukan dirinya yang sejati. Di dalam Kristus kita menemukan diri kita yang sejati. Nah agar kita dapat menghayati keselendingan itu, kiranya kita dapat dengan jelas mengatur sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang jelas bahwa keendingan itu bukanlah sekedar kita-kita atau harapan melepaskan sesuatu yang bisa kita aksatakan. Kita misalnya bisa menyediakan waktu satu jam sehari untuk berdoa di depan Sakramen Maha Kudus misalnya. Dalam karnian, seperti itu. Tapi bukannya cita-cita dan harapan kalau mereka yang sibuk mungkin bisa 30 menit memberikan waktu untuk hening. Misalnya di paroki tempat saya tinggal ini, Dulu ada ibu-ibu yang tiap pagi menyediakan diri 20 menit untuk bermeditasi pada pagi hari. Soalnya hari juga 20 menit untuk bermeditasi dan sebagainya. Itu adalah suatu sikap nyata masuk ke dalam keendingan. Dengan demikian, secara nyata, keendingan menjadi tempat kemurnian dan perubahan kita. Keendingan bukanlah suatu alat untuk mencapai, Melainkan tujuan. Di dalam keendingan itu, Kristus membentuk kita. Membentuk sebagai apa? Sebagai gambarnya. Dan membebaskan kita dari tekanan-tekanan dunia yang menjadikan kita korbannya. Seperti tadi yang sudah saya katakan, Dulu akan di dalam keendingan ketika kita bertemu dengan milik kita segala macam, Dengan segala macam keratuhannya, Dengan kenyataan kita yang sesungguhnya, Dan kita, walaupun kita raku, Walaupun kita lemah, Walaupun kita berdosa, Kita sadar bahwa di situ Kristus tetap mengasihi kita, Kristus menjadi kekuatan kita, Kristus adalah kita, Dia adalah jati diri kita yang sesungguhnya, Maka kita menjadi gambar dia, Kita bisa menghadirkan gambar dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang bagian selanjutnya, Saya akan bicara mengenai perubahan hidup dan pelayanan yang berbela rasa. Kehendingan membawa kepada suatu transformasi hidup. Dan transformasi hidup ini membuahkan suatu pelayanan yang berbela rasa. Nah saya akan kembali kepada kisah Santo Antonius Pertapa. Setelah ia kembali dari hidupnya yang menyendiri, Dia dianggurahi pelayanan yang sangat kaya. Orang datang kepadanya dan meminta nasihatnya. Kedatangan mereka tidak mengganggunya, Karena kandingan menjadi tempat yang luas bagi mereka. Nasihat-nasihatnya itu sangat sederhana dan langsung, Serta konkret. Ia mampu melihat orang sekarang mendalam. Kehendingan telah menjadikannya sebagai pelayanan yang berbela rasa. Para suster yang terkasih, Disinilah menetak titik temu dari pelayanan dan spiritualitas yang berbela rasa. Bela rasa adalah buah dari kandingan, Dan dasar dari seluruh pelayanan. Pemurnian dan transformasi yang terjadi dalam kandingan, Memwujud di dalam bela rasa. Bela rasa itu bukanlah hal yang sepele. Itu sangat sulit. Bela rasa artinya saya itu harus keluar dari diri saya sendiri. Dari kenyamanan saya. Dari pemikiran saya. Dari penilaian saya. Lantas, saya masuk dalam hidup orang lain yang lemah, Raku, sendirian, menderita. Ini semua membutuhkan diskusisi batin kita. Suatu sikap batin yang tepat dari kita. Mengapa? Karena semuanya ini bukanlah sikap sempurna kita terhadap penderitaan itu. Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, Apa sih yang muncul dalam diri kita menghadapi kelemahan dan penderitaan orang. Yang paling sering adalah menjauh atau mencari cara instan untuk mengatasinya. Saya jadi keringat dulu seorang operater. Pernah saya tugaskan untuk mengunjungi opa dan opa yang sedang sakit. Dan apa yang terjadi? Saya harapkan dia berbeda rasa. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika dia bertemu dengan opa dan omanya itu, Dia itu begitu tekan. Melihat oma dan opa yang sakit. Dia ingin pergi, ingin lari dari sana. Karena dia teringkat. Dulu papa-papanya sakit. Dan dia harus merawat. Dan itu menjadi tekanan bagi dia. Yang luar biasa. Kita mempunyai kecederuan seperti itu. Kita ingin menjauh. Atau paling tidak kita carilah jalan yang instan. Kita kasih nasihat-nasihat. Kita kasih bantuan dan sebagainya. Dan semuanya selesai. Kemudian kita bisa hidup kenal. Itu kecederuan kita. Kita ingin agar sumbangan kita menjadi nyata. Dan ini berarti bahwa kita pertama-tama ingin berbuat sesuatu. Agar keberadaan kita itu membuahkan. Atau kelihatan sebagai sesuatu yang membedakan. Namun dengan cara ini kita mengabekan anugerah yang berarti dalam hidup kita. Yaitu kemampuan kita untuk solidar terhadap mereka yang bergerak. Saya teringat ketika saya bertugas di sebuah pantai jombong. Bahkan banyak sekali. Ibu-ibu dari berbagai macam kelompok. Apakah itu kelompok katolik. Apakah yang bukan katolik datang menengok. Para lansia itu. Yang berada di pagi garda itu. Mereka membawa segala-seperatu pakaian untuk para lansia itu. Makanan untuk para lansia itu dan sebagainya. Tetapi apakah para lansia itu kemudian berbahagia. Mereka merasa bahwa mereka itu tidak berarti ya Pak Pak. Yang dibutuhkan oleh mereka. Setelah saya bicara-bicara adalah. Ada orang yang mengerti perasaan mereka. Ada orang yang mengerti situasi mereka. Solidaritas itu lah yang dibutuhkan. Orang yang gerak lagi kita lupakan. Kita pengennya kalau kita kasih ini, kasih itu dan sebagainya itu baik. Tapi orang itu apalagi tidak membutuhkan. Yang dibutuhkan bahwa dia tidak sendiri dalam menghadapi penderitaan. Dia tidak sendiri menghadapi kesulitan. Dia tidak, tentu dia harus berjuang. Dia tahu bahwa ada orang yang bersama dengan dia. Mendukung dia, memuatkan dia. Itu yang dibutuhkan. Dalam kehandingan, solidaritas yang berbela rasa ini tumbuh. Dalam kehandingan kita menyadari bahwa kita tidak lagi. Melihat. Pribadian lain sebagai sesuatu yang asing bagi kita. Semua yang ada dalam diri manusia. Itu dapat kita mengerti. Dapat kita pahami. Entah itu kebencian, perang, iri, cemburu. Itu dapat kita pahami. Karena itu apa? Karena kita juga kadang-kadang memiliki kemarahan, kejengkelan, kelemahan dan sebagainya. Tidak ada yang berada dalam diri manusia itu asing bagi saya sendiri. Dalam kehandingan, yaitu hati yang membantu diubah menjadi hati yang lembut. Hati yang tertutup diubah menjadi hati yang terbuka. Dan hati kita itu terbuka terhadap pemberitaan orang lain. Dalam sikap solidaritas kita. Kalau kita masuk ke dalam kehandingan, kita sadar kelemahan-kelemahan kita. Kita melihat orang lain yang lemah. Kita bisa memahami, mengerti kelemahan-kelemahan orang itu. Karena saya juga lemah seperti belia. Dalam kehandingan, kita itu mati bagi orang lain. Itulah yang dihayati oleh bapak-bapak padanggurun atau para pertapa itu. Itulah sesungguhnya arti melayani. Kita harus melepaskan ukuran kita dan mengganti dengan ukuran orang lain. Melayani artinya, kita tidak menghakimi mereka dan berarti kita bebas untuk berbela rasa. Dalam bela rasa, kita tidak membuat jarak dengan sesama kita. Kita tidak lagi melihat orang lain di mata-mata dari luar. Tetapi sungguh-sungguh melihat dari dirinya. Dirinya dia, yang pun penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Orang-susur yang terkasih. Kalau kita amati dengan sesama, kita akan dengan mudah mengakui bahwa pelayanan kita saat ini, dewasa ini, banyak disusuki oleh penghakiman. Kita dengan mudah membuat klasifikasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini orang baik, ini kurang baik, ini tidak baik, dan sebagainya. Ini menyenangkan, ini mencengkelkan, ini membuat kita benci, dan sebagainya. Kita membuat seperti itu. Semuanya muncul dari apa? Dari penilaian-penilaian kita. Kita tidak bisa menerima dan memahami segala latar orangnya. Tanpa kita sadari, sikap kita itu membawa kita apa yang dalam sosiologi disebut dengan self-fulfilling profesi. Kita memperlakukan orang tersebut sesuai dengan apa yang kita pikirkan tentangnya. Karena kalau kita gambarkan dia sebagai orang yang buruk, ya nanti kemudian apa saja yang dilakukan, ya jadi buruk. Ya kan, seperti itu. Dan ini akan membatasi juga pelayanan kita, dan membuat kecil bila rasa kita. Karena ya itu pandangan kita sudah, wah di dalam kita tidak benar, wah segala sesuatu. Kita pandang dengan cara kita, maka ya sudah. Kalau kita sudah begitu, ya maka bila rasa kita menjadi semakin sempit. Para petapa, ya di padang buruk itu, menyadari kelemahan dan dosa mereka. Serta tidak sibuk dengan kekurangan, kekurangan orang lain. Mereka sadar, mereka sendiri penuh kekurangan, mereka sendiri punya penuh kelemahan. Kehendingan membawa mereka pada kesadaran akan ada di kekurangan, kelemahan mereka. Dan menyebabkan mereka mampu juga berbila rasa dengan sesamanya yang memiliki kekurangan. Karena mereka sadar bahwa mereka punya kekurangan, ya sudah. Orang lain punya kekurangan, mereka tidak akan mudah mengadiri kelemahan seperti itu. Tetapi mengajak bersama-sama untuk maju, untuk mengatasi segala kelemahan-kelemahan yang ada. Juga sekaligus membantu dia untuk mengatasi kelemahan-kelemahan. Sehingga akhirnya mereka itu bersama-sama dapat maju. Mereka itu bersama-sama dapat memperbaiki diri. Kalau kita hanya mengadiri orang lain, kita menuntut orang lain dan sebagainya. Kerap kali itu membuat orang lain justru membatu dan sulit berubah. Dan akhirnya juga keselamatan tidak termujud bagi diri kita dan juga bagi mereka. Di sini kita dapat melihat bahwa kehandingan membentuk pribadi yang tidak merasa dirinya benar. Membentuk pribadi yang lembut. Membentuk pribadi yang penuh perhatian. Mau mengampuni dan sadar bahwa belas kasih Allah lebih besar daripada hidup mereka sendiri. Kesadaran itu menjadi pelayanan. Dalam pelayanan seperti ini tidak ada lagi jarak antara karya dan hidup mereka. Kalau mereka sendiri menyadari bahwa mereka adalah pribadi yang penuh kelemahan dan kerabuhan. Mereka akhirnya bisa melayani dengan penuh memahami orang-orang lain yang mungkin belum benar. Mungkin belum baik. Mungkin masih kacau. Mungkin masih harus dibantu dan sebagainya. Dan apabila kita hidup dipenuhi belas kasih, kita tidak dapat melayani apa-apa selain melayani. Sebab seluruh hidup kita menjadi suatu kesaksian akan cahaya yang datang dalam kegelapan. Kalau kita itu dipenuhi belas kasih Allah, belas kasih Allah tempat di dalam perhatianannya terhadap diri kita. Dia sabar sama kita, dia mendampingi kita, dia menunggu kita, dia mengampuni kita dan sebagainya. Maka kalau kita sadar bahwa hidup kita ini adalah kata belas kasih Allah, kita tidak bisa selalu melayani. Di mana pun, apakah para suster yang ada di dalam biara, ataukah orang yang berkarya di luar, semuanya pekerjaan-pekerjaannya merupakan wujud dari pelayanan. Ya, maka mau melayani sebaik mungkin, ya seperti itu. Dan dengan demikian, hidup kita menjadi suatu kesaksian. Ya, menjadi cahaya yang datang dalam kegelapan itu. Nah, dalam kehandingan itulah kita akan menemukan pelayanan yang penuh belas kasih. Pelayanan yang penuh belas kasih bukan karena segala macam strategi kita, semata-mata strategi kita untuk menarik orang atau apa-apa. Tetapi suatu pelayanan belas kasih yang sejati, yang muncul dari hati kita. Karena kita sadar, saya lemah, saya punya kekurangan, saya punya kerakuan. Belas kasih Allah dalam diri saya. Hidup Kristuslah yang memuatkan saya. Dan saya kemudian mau melayani orang lain. Nah, dari situlah pelayanan belas kasih kita menjadi pelayanan belas kasih yang sejati. Para suster yang terkasih, Kiranya itulah konferensi yang bisa saya berikan kepada para suster. Saya berharap apa yang saya berikan ini berguna dan dapat dipakai untuk menghayati hidup para suster dengan lebih baik lagi. Di dalam komunitas, suatu komunitas yang bergerak menuju kekudusan. Yang berkembang untuk menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Walaupun kita sekarang mempunyai kelemahan dan kerapuhan masing-masing. Marilah kita hidup di dalam kehandingan. Dan marilah kita di dalam komunitas melayani satu sama lain dengan pelayanan yang berbeda rasa. Terima kasih. Terima kasih.